Intro Saudara-saudariku yang terkasih Salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Sabda Yesus hari ini menegaskan kembali Akan kehendak Allah bagi setiap orang Yakni agar semua orang yang datang kepadanya diselamatkan Ia bersabda Apabila saudaramu berbuat dosa Tegurlah ia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu Maka engkau telah mendapatkannya kembali Tetapi jika tidak Bawalah ia kepada dua atau tiga orang Kalau kepada mereka pun tidak Maka bawalah dia kepada jemaat Sabda Yesus hari ini ingin menekankan dua poin penting Hal yang pertama yakni Keselamatan bersama adalah panggilan hidup setiap orang Berbuat baik dan benar demi keselamatan pribadi Adalah sebuah tindakan keegoisan Egois sebab yang kita kejar adalah keselamatan pribadi Menjadi seorang pengikut Kristus Tidaklah cukup hanya dengan mencari keselamatan masing-masing Tetapi lebih daripada itu Yakni mengusahakan keselamatan bersama Maka Yesus menekankan sikap perhatian Sikap peduli dan bela rasa bagi orang lain Maka ketika saudaramu berbuat salah Tegurlah ia Koreksilah ia Agar ia dapat kembali Kepada trek yang benar Kepada jalan yang benar Agar semuanya Diselamatkan secara bersama-sama Hal yang kedua Yang Yesus tekankan Yang ini Perihal cara kita Untuk mengoreksi Cara kita untuk menegur Sesama kita Yang berbuat kesalahan Yang jatuh Kedalam keberdosaan Karena kelemahan Karena kelalaianya Hal pertama Atau tahap pertama Yang Yesus katakan Yakni Tegurlah ia Di bawah tempat mata Kalau ada yang berbuat salah Berbuat dosa Panggillah ia Dan tegur Nasihatilah ia Di bawah tempat mata Ini adalah Cara teguran Cara koreksi Yang kristiani Yang dilandasi oleh Cinta persaudaraan Demi perkembangan Demi keselamatan Dari saudara kita Kita diajak Untuk Ketika berhadapan Dengan kesalahan Berhadapan dengan Keberdosaan Orang lain Kita tidak terpancing Untuk menggosipkan Atau menyebarkan Kesalahannya Menceritakan Kesalahannya Bagi orang lain Tetapi sebaliknya Kita memanggilnya Untuk datang Dan menegur Mengoreksinya Secara Baik-baik Itulah Cinta kasih Kristiani Yang Yesus Ajarkan Bagi kita Semoga Rahmat Tuhan Selalu Menyertai kita Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!